Intro Kepala Dinas Kependidukan dan Pencatatan Sipil Kaimana Wahabishal memberikan signal adanya EKTP palsu dalam pelaksanaan pengumutan suara 9 Desember mendatang. Untuk itu, dia berharap agar Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu, Bawas Lukai Mana diingatkan untuk mengecek kembali data pemilih di daftar pemilih tetap DPT yang sudah ditetapkan. Hal itu disampaikan Wahabishal untuk mengantisipasi adanya warga yang tidak masuk dalam DPT pada pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang. Dikatakan pemalsuan KTP ini harus segera diselidiki. Untuk mengantisipasinya, kata dia, dirinya juga berkoordinasi dengan KPU dan Bawas Lukai agar dapat menjaganya dengan ketat di saat pemilihan di TPS. Terutama pada saat pemberian kesempatan bagi pemilih tambahan, yakni 2,5% di masing-masing TPS. Nah, mengikuti perkembangan air-air ini banyak kita dapat laporan adanya indikasi KTP palsu menjerat Pemilu Kadang. Kami sudah melakukan koordinasi dengan ada RT yang menerbihkan surat domisili bagi warga yang datang dari luar cukup banyak. Dihawatirkan jangan sampai justru itu menjadi polimik baru di dalam pelaksanaan berkada. Artinya, saya selaku kepala dinas, setiap WNI yang masuk dari luar maupun keluar wajib hukumnya dia membawa surat keterangan pindah WNI sehingga proses administrasi pendudukannya di Dukjabat itu bisa dapat dipertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2013. Nah, ada laporan yang saya terima bahwa daerah pasar baru ini menerbihkan surat keterangan domisili bagi warga yang datang dari luar itu banyak, saya sudah temuinya langsung di rumahnya dan saya khawatir jangan sampai itu muncul polimik baru terkait dengan pelaksanaan berkada. Selain EKTP palsu, dia mengaku pihaknya juga sudah mendapat laporan masyarakat jika ada RT yang mengeluarkan surat domisili tanpa sepengetahuan dinas capil. Dikatakan untuk itu, antisipasi mesti dilakukan dengan menggunakan alat deteksi KTP palsu. Jika dalam pelaksanaan pemungutan suara mendatang, ada warga kedapatan memasukkan KTP maka yang bersangkutan ditahan dan diproses secara hukum. Dirinya sangat berharap agar warga maupun ketua-ketua RT tidak melakukannya di luar kewenangan mereka. Jika ada warga yang baru datang, harus berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kayimana. Terima kasih telah menonton!